Intro Mencari keadilan dari sembilan negarawan Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercelah. Adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Demikian bunyi pasal 24C ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang adalah produk perubahan ketiga konstitusi yang dilakukan oleh MPR. Penegasan ayat itu ditambahi dengan frasa serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Tak ada memang yang mengatur hubungan kekeluargaan atau hubungan langsung atau tak langsung antara hakim konstitusi dan penyelenggara negara atau pihak yang diadilinya. Namun, seperti hakim pada pengadilan lainnya, mereka tak bisa menangani perkara yang mengandung hubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak yang berpekara. Itulah makna integritas dan kepribadian yang tidak tercelah. Negarawan nan adil. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali kewajiban hakim konstitusi untuk memenuhi syarat seperti disebutkan dalam konstitusi. Dan jika ada yang merasa diri tidak bisa memenuhi persyaratan itu sesuai dengan ketetapan nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan ketetapan nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa penyelenggara negara itu harus tahu diri. Mundur Dalam etika politik dan pemerintahan pejabat dan elit politik sepatutnya bersikap jujur, amanah, sportif siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan siap mundur dari jabatan politik jika terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Perilaku politiknya toleran, tak berpura-pura, tak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik atau tidak manipulatif. Etika penegakan hukum yang berkeadilan diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum yang berpihak kepada keadilan. Penegakan hukum dilakukan secara adil, perlakuan sama, tak diskriminatif, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan manipulasi hukum. Konstitusi menugaskan MK antara lain untuk memutuskan pembuaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan dalam pekan ini, kita disodori pertarungan hukum antara penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu ataupun pihak terkait kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dengan kuasa hukum pasangan Anis Erbaswedan Muhaymin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo Muhammad Mahfud MD. Tiap pihak pastilah sudah menyiapkan dalil hukum, saksi, dan bukti untuk menguatkan permohonannya kepada MK. Semua pihak, termasuk masyarakat, tentu berharap MK bisa menghadirkan keadilan. Pemilu 2024 seharusnya membuat rakyat bergembira. Tidak mudah memang. Sembilan hakim konstitusi, sesuai aturan dan harapan rakyat, semoga dapat mewujudkan keadilan dan diterima oleh semua pihak.